Gelang Kemala Jilid 26 Setelah meninggalkan kuil Xiaowel LM, Li Qin melanjutkan perjalanannya Yang dituju adalah Hang San karena ia hendak memenuhi pesan Subonya untuk menemui Soetek Bun Yang oleh Subonya dikatakan musuh besar Subonya itulah sendiri tidak pernah bertemu dengan Soetek Bun dan tidak tahu dia orang macam apa Akan tetapi Subonya berpesan agar ia membunuhnya Selama menjadi murid Ang Tok Moli, Li Qin merasa betapa gurunya itu amat sayang kepadanya, mendidiknya dengan tekun dan mencukupi semua kebutuhannya Dan selama ini Subonya tidak pernah menyuruh ia melakukan pekerjaan penting atau berat Sekarang, setelah ilmunya dianggap mencukupi, Subonya minta agar ia membunuh musuh besar Subonya yang bernama Soetek Bun Maka ia harus melakukan ini untuk membalas budi Subonya yang berlimpah-limpah Menurut Subonya, Soetek Bun adalah bengcu dunia Kang Ou Tentu berilmu tinggi Akan tetapi ia tidak takut, apalagi sekarang ia telah menguasai Tian Chi Walaupun baru berlatih selama 3 hari saja ilmu itu memang belum dapat ia pergunakan dengan baik Kurang latihan, akan tetapi gerakannya sudah lumayan menambah kelincahannya Ketika ia sudah tiba dikaku pegunungan Hang San yang sungi, tiba-tiba ia dikejutkan oleh munculnya 3 orang Tentu saja ia makin terkejut ketika mengenal bahwa orang itu bukan lain adalah Kuot Beng Kwei, Tian Lo Kwei dan Butek Lo Kwei Ila merasa heran bukan main Sepanjang pengetahuannya, 3 orang datuk perampok INL telah ditangkap oleh pasukan pemerintah di kota Pawoting Ketika mereka cerai berai melarikan diri setelah dihajar oleh ia dan Tian Li yang membantu Soetang Chu Bagaimana sekarang mereka dapat muncul di sini? Memang demikianlah 3 orang cukoh sesat ini tadinya sudah dikepung dan ditangkap pasukan Mereka tidak melakukan perlawanan, akan tetapi ketika mereka digiring ke rumah tahanan 3 orang ini memberontak dan berhasil melarikan diri Mereka menjadi orang buruan pemerintah Dan secara kebetulan saja mereka kini tiba di kaki pegunungan Hang San dalam usaha mereka menyembunyikan diri Merasa bahwa ia seorang diri tidak mungkin dapat menandingi 3 orang itu Li Qin bermaksud menghindarkan diri Akan tetapi, 3 orang itu sudah melihatnya Terutama sekali Tian Lo Kwei yang pernah ia kalahkan Hei, berhenti kau Tian Lo Kwei membentak dan 3 orang itu sudah berloncatan mengejar Li Qin Karena sudah ketahuan, Li Qin juga tidak melanjutkan larinya Labahkan membalikan tubuhnya tanpa mengenal takut Memang kalau melawan satu demi satu, ia sama sekali tidak takut dan merasa yakin akan merobohkan mereka semua Ihem, kiranya kalian, pecundang-pecundang yang sudah kalah Mau apa kalian mengejarku Li Qin balas membentak Iblis betina, sekarang tibalah saatnya kami membalas kekalahan kami Tempo hari Tian Lo Kwei membentak marah Li Qin tersenyum Bagus kalian belum jerak? Boleh maju satu-satu Kalau kalian memang gagah Ia sengaja menantang demikian dengan harapan 3 orang itu akan merasa malu untuk Ming royuknya Akan tetapi, orang yang merasa sakit hati Mana mengenal rasa malu lagi? Kau Beng Kwei sudah mencabut goloknya Sedangkan 2 orang kakaknya, Tian Lo Kwei dan Butek Lo Kwei telah mencabut pedang masing-masing Dan tanpa banyak cakap lagi 3 orang tokoh sesat ini segera mengepung dan menyerang Li Qin Li Qin sudah melolos Sang Chua Kiam, pedang pipisnya yang dipakai sebagai sabuk Dan melawan mati-matianlah maklum bahwa 3 orang tua itu kalau maju bersama merupakan lawan yang amat tangguh Akan tetapi ia tidak menjadi gentar dan membalas dengan gulungan sinar pedangnya yang kemerahan 3 orang itu kalau maju satu lawan satu, tidak akan menang melawan Li Qin Biarpun Butek Lo Kwei sendiri yang paling melihai di antara mereka Akan mengalami kesulitan kalau bertanding melawan Li Qin Akan tetapi sekarang mereka maju bertiga dan tentu saja dapat saling bantu Dan pengeroyokan itu akhirnya membuat Li Qin terdesak hebat Didesak oleh 3 orang yang menyerang untuk membunuhnya Li Qin menjadi repot juga Untuk memanggil ular-ularnya, ia tidak sempat lagi meniup sulingnya Ia didesak hebat sehingga men mundur, berloncatan ke sana-sini Dan hanya berkat kelincahan gerakan tubuhnya sajalah yang membuat Li Qin masih belum dapat dirobohkan Walau pengeroyokan itu sudah berlangsung hampir 100 jurus Pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatan Li Qin itu, tiba-tiba muncul seorang kakek tinggi kurus yang berpakalan hitam putih Di bajunya bagian dada ada lukisan inyang Kakek ini berusia hampir 60 tahun namun masih nampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya Dia ini bukan lain adalah Tiantemo Ongko Anek, datuk besar dari selatan itu Begitu muncul dan melihat seorang gadis cantik jelita dikeroyok 3 orang itu Dan sedang didesak hebat, dia mementak, 3 ekor anjing serigalah mengeroyok seekor harimau betina Sungguh tidak tahu malu dia menyerbu ke dalam medan pertempuran itu Dan 4 orang yang sedang bertanding itu dilanda angin yang kuat Sehingga mereka terkejut dan berlompatan mundur sambil memandang ke arah kakek tinggi kurus itu Kau Beng KWI yang berangasan itu menjadi marah Dia melangkah maju dan membentak Kau orang gila dari mana datang mencampuri urusan kami setelah berkata demikian Dia menggerakkan golok besarnya membacok ke arah kakek tinggi kurus itu Tiantemo Ongko Menyengai Sama sekali tidak mengelap atau menangkis Akan tetapi ketika golok itu sudah menyambar dekat di kepalanya Tangan kirinya menyambar dari bawah dan tahu-tahu golok itu telah ditangkapnya Kau Beng KWI terkejut ketika goloknya tertahan Akan tetapi melihat orang itu berani menangkap goloknya yang tajam Dia menjadi girang dan segera mengerahkan tenaganya untuk membuat tangan yang mencengkeram goloknya itu menjadi buntung Akan tetapi goloknya tidak dapat diagerakan Bahkan ketika ditarik hendak dilepaskan dari cengkeraman Golok itu tidak bergerak seolah telah terjepit oleh jepitan baja yang amat kuat Tiantemo Ong mengerahkan tenaganya pada tangan kiri yang mencengkeram dan krek golok itu telah patah menjadi dua Dan bagian ujungnya kini berada di dalam tangannya Nah, ini makan golokmu sendiri bentaknya dan sekali tangan kirinya bergerak Ujung golok itu telah menyambar bagaikan sebatang anak panah melesat dari busurnya Jarak di antara mereka dekat sekali Maka Kau Beng KWI tidak sampai lagi untuk mengelak atau menangkis Karena tahu-tahu ujung goloknya itu telah menancap DL dadanya Dia mengeluarkan teriakan keras dan roboh terjengkang Tewas karena ujung golok yang tajam itu telah memasuki dadanya dan merobek jantungnya Melihat ini, Tian Lok KWI dan Butek Lok KWI menjadi terkejut bukan main, dan juga marah Mereka berdua segera menggerakkan pedang mereka Menyerang Tiantemo Ong dengan dasyat Yang diserang mengelah ke belakang dan di lain saat Tiantemo Ong sudah memegang pedang yang berkilauan Akan tetapi, Tian Lok KWI dan Butek Lok KWI yang sudah marah melihat kematian adik mereka Tidak peduli dan mereka berdua segera menyerang lagi dengan tusukan dan bacokan maut Akan tetapi kini nampak dua gulung sinar pedang yang demikian kuat sehingga mengejutkan dua orang pengeroyok itu Akan tetapi kekagetan mereka sudah terlambat Dua gulungan sinar pedang itu telah menghimpit sinar pedang mereka dan menekan sedemikian hebatnya sehingga mereka tidak mampu menghindarkan diri lagi Terpaksa mereka menggunakan pedang untuk minahan dan melindungi diri mereka dari sambaran gulungan dua sinar pedang yang demikian kuatnya itu Namun, ini juga tidak dapat bertahan lama Belum sampai 20 jurus, Tian Lok KWI terpelanting roboh dengan leher tertembus pedang Butek Lok KWI terkejut dan juga marah Menggerakkan pedang dengan tangan kanan Sedangkan tangan kirinya amin mirim pukulan jarak jauh sambil mengerahkan sin kangnya Akan tetapi Tian Teh, Moong menyambut pukulan tangan kiri ini dengan sambaran pedangnya Krok lengan kiri Butek Lok KWI buntung sebatas siku Butek Lok KWI terkejut sekali dan melompat mundur Mukanya menjadi pucat dan matanya terbelalak inamandang orang tinggi kurus itu Katakan siapa engkau? Bentaknya dengan terengah menahan rasa nyeri Selamanya Tian Teh, Moong tidak pernah menyembuhikan nama Kata kakek itu sambil tertawa mengejek Bukan main kagetnya Butek Lok KWI mendengar nama ini Penuh saja dia sudah mendengar akan nama besar Datuk Selatan itu Karena baru sekarang bertemu, tadi dia tidak menduga bahwa yang dilawannya adalah Datuk Selatan Dia sudah mendengar akan kekejaman Datuk ini Maka dia pun menjadi putus harapan untuk dapat keluar dengan selamat Dan dia menjadi nekat Sambil membentaknya ring, dia melompat ke depan sambil menyerang dengan pedangnya Akan tetapi, pedang itu tertangkis oleh pedang kiri Tian Teh Moong Dan pedang kanan Datuk itu sudah menembus dada Butek Lok KWI Dan robohlah tokoh sesat itu dan tewas seketika Licin memandang dengan kaum Bukan main lihaainya kakek itu dan ia pun tidak merasa heran Ia tadi mendengar pengakuan kakek itu dan sudah haama pula Ia mendengar akan nama besar Ihyan Teh Moong sebagai Datuk Besar Selatan Ia tidak pergi karena tadi ia mungkin sekah melihat perkelahian itu Baru setelah ketiga orang itu roboh tewas Ia tengah betapa bahayanya orang seperti Datuk Sejatan ini Dan kini sudah terlambat baginya untuk melarikan diri Dan terpaksa ia menghadapi Tian Teh Moong Jadi engkau kah yang berjuluk Tian Teh Moong? Suboku sering bercerita tentang Datuk Besar Selatan Ternyata pujian guruku bukan kosong belaka Engkau memang lihai sekali Tian Teh Moorik dan aku berterima kasih kepadamu telah menolongku dari tangan mereka Tian Teh Moong tertawa Hahaha, Subomu Ang Tok Moli itu, cantik jelita, sayang mukanya pucat selalu Engkau jauh lebih jelita, nona Dan aku Tian Teh Moong selamanya kalau melakukan sesuatu tentu ada pamrihnya Tadi aku menolongmu dan membunuh tiga ekor anjing ini pun tentu ada pamrihnya Hem, apakah pamrihmu, moong aku tertarik kepadamu Kalau bukan engkau yang dikeroyok, untuk apa aku mencampuri urusan mereka? Engkau cantik dan berbakat pantas menjadi muridku Maka, engkau harus menjadi muridku selama dua tahun tidak? Subo tertumarah sekali Haha, soal Ang Tok Moli serahkan saja kepadaku Aku yang akan memberitahu kepadanya telah Engkau harus mulai sekarang ikut dengan aku Diam diam licin merasa terkejut dan khawatir sekali Jelas ia tidak mampu melawan kakek ini Dan sekali kakek ini sudah mengambil keputusan Bagaimana mungkin ia dapat mengubahnya? Dan ia tahu bahaya besar mengancam dirinya Kalau ia ikut dengan kakek itu untuk menjadi muridnya Pandang matu kakek itu saja sudah membuat bulu romanya berdiri Licin lalu cepat mengeluarkan sulingnya Melompat ke belakang sambil meniup sulingnya Suara sulingnya melengkeleng-lengking dan melihat ini Tiantemong hanya menyeringai saja Seolah melihat pertunjukan yang menarik hati Tentu saja dia sudah tahu bahwa selain ilmu bilmenya yang lain Ang Tok Moli terkenal sebagai seorang ahli racun dan juga pawang ngelar Dan dia tahu apa artinya suara suling yang melengking-lengking itu Agaknya gadis ini mewarisi juga ilmu pawang ngelar Tadi dia langsung saja dapat menduga bahwa gadis itu murid Ang Tok Moli Dengan melihat pedang merah dan gerakan ilmu pedang yang nelingkar-rungkar Seperti gerakan ular itu Tak lama kemudian, nampak banyak sekali ular berdatangan ke tempat itu Berkumpul di depan licin yang meniup suling Licin menghentikan tiupan sulingnya dan berkata Moong, aku tidak mau ikut denganmu Cepat pergi tinggalkan aku Haha, kalau aku tidak mau pergi tanpa engkau akan kukerahkan ular-ular ini Untuk mengeroyokmu ancam licin Siap untuk meniup sulingnya Hahaha, boleh Ingin aku melihatnya kata kakek itu sambil tertawa Licin segera meniup sulingnya dan puluhan ekor ular itu sering tak membalik dan merayap ke arah tiante Moong Kakek itu lalu meruncingkan mulutnya dan terdengarlah sultan suitan yang nyaring sekali Suara suitan ini bercampur aduk dengan suara suling Seolah menyeret suara suling sehingga tiupan suling terdengar sumbang Dan kini ular-ular itu menjadi kacau Tidak jadi menyerang tiante Moong melahunkan berputar-putar seperti kebungungan oleh perintah suling yang tidak karuan itu Tiba-tiba tiante Moong meloncat ke arah licin dan menyerangnya dengan cengkeraman Licin cepat meloloskan pedangnya, akan tetapi tahu-tahu sulungnya telah dirampas kakek itu sehingga ia tidak dapat lagi menguasai ular-ularnya Binatang-binatang itu setelah tidak lagi mendengar suara suling Perlahan-lahan lalu merayap pergi agaknya ketakutan melihat dua orang saling bertanding Licin menggerakkan pedangnya untuk membeladil Dan kakek itu hanya menggunakan suling rampasan tadi Setelah lewat 30 jurus, akhirnya licin roboh tertotok suling Pada saat itu, ada angin menyambar dan suling itu telah dirampas orang dari tangan tiante Moong Kakek ini terkejut bukan main Jarang ada orang yang akan mampu merampas suling itu dari tangannya sedemiklan mudahnya Tadi, setelah merobohkan licin dia menjadi lengah dan ketika ada angin dasyat menyambar, dia mengelap tidak tahu bahwa sulingnya yang diarah orang itu Dan kini, suling itu telah berpindah tangan Licin menjadi girang bukan main ketika melihat siapa yang muncul di situ Tian Li Akan tetapi tiante Moong mengerutkan alisnya, semakin penasaran dan marah ketika melihat bahwa yang merampas sulingnya hanyalah seorang pemuda yang sederhana Tian Li lalu menghampiri licin dan sekali dia menggerakkan suling itu, tubuh licin telah dibebaskannya dari totokan dan suling itu dia serahkan kembali kepada licin Untung engka segera muncul tiah li Akan tetapi hati-hatilah, kakek itu adalah Tian Te Moong, datuk selatan dan dia lihai sekali Tian Li memandang ke arah tiga sosok mayat yang berserahkan di situ dan dia bertanya Licin, apakah yang telah terjadi di sini aku dikeroyokut Beng KWI dan dua orang kawannya Agaknya mereka itu dapat meloloskan diri ketika ditangkap dan kebetulan bertemu denganku di sini Aku dikeroyok tiga dan kewalahan Lalu muncul Tian Te Moong membunuh mereka bertiga Ah, dia menolongmu dan kenapa kemudian bertanding denganmu habis Dia hendak memaksa aku ikut dengan dia sebagai murid Aku tidak dan dia memaksaku Sementara itu, Tian Te Moong menjadi semakin jengkel melihat dua orang muda itu bercakap-cakap berdua tanpa mempedulikan dirinya Seolah dia tidak berada di tempat itu Hei, orang muda, siapakah engkau yang berani menentangku? Mengakulah sebelum engkau mati tanpa nama bentaknya dan Tian Te Moong melangkah maju menghampiri Tian Li Pemuda ini lalu menghadapi kakek itu dan memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan depan dada Maafkan aku Lo Chiam Puan, bukan sekali-kali aku hendak menentang Lo Chiam Puan Melainkan Nona ini adalah seorang sahabatku dan aku minta Lo Chiam Puan tidak mengganggunya Siapa namamu dan siapa pula gurumu nama Kihisong Tian Li dan guruku banyak Lo Chiam Puan, di antara mereka adalah Liu Telomo dan Jeng Chi yang Kwei Tian Li tidak mau menyebutkan nama Tan Jeng Kun yang tidak ingin dikenal orang Danda menyebutkan nama dua orang gurunya yang pertama dan kedua dengan harapan bahwa nama dua orang tokoh sesat itu akan membuat kakek ini tidak akan mengganggunya lebih lanjut karena telah mengenal guru-gurunya Ah jadi engkau murid Liu Telomo dan Jeng Chi yang Kwei Hem, bahkan kedua orang gurumu itu saja tidak akan berani menentangku Akan tetapi engkau muridnya sudah berani kurang ajar terhadapku Aku harus memberi hajaran kepadamu Lo Chiam Puan, aku tidak mencan permusuhan dengan siapapun juga Harap suka membiarkan kami berdua pergi dari sini Hem, tidak semudah itu engkau harus mengenal dulu kelihayanku Dan kalau Nona itu hendak membantumu mengeroyoku, boleh saja kakek itu menantang dengan sombong Li Chin yang merasa penasaran dan marah kepada kakek itu lalu berkata dengan nada mengejek Moong, jangan tak kabur Melawan Tian Li seorang saja engkau tidak akan menang Kalau aku ikut pula maju mengeroyok Tentu dalam belasan jurus saja engkau sudah akan bertekuk lutut Akan tetapi aku tahu bahwa Tian Li bukanlah seorang yang suka mengeroyokan Maka aku hendak melihat bagaimana engkau akan mampu menandinginya Li Chin bukan hanya mengejek Melainkan ia sudah dapat menyelami watak Tian Li yang gagah perkasa Tentu pemuda itu tidak mau kalau ia ikut mengeroyok kakek itu Demikianlah sifat seorang yang gagah perkasa dan ia tahu bahwa watak Tian Li adalah watak seorang pendekar yang gagah perkasa Tian Te Moong marah sekali Kalau begitu engkau lihat betapa aku akan menghajar murid Liok Te Lomo dan Jeng Chi yang KWI ini Tian Li, bersiaplah engkau Tian Li tidak berani memandang ringan kakek ini Dia sudah mendengar akan nama besar empat datuk besar di dunia perselatan dan kakek dihadapannya ini adalah seorang di antara mereka Kalau dia ingin dapat menandingi ilmu kepandayan kakek ini, dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuannya Aku telah siap, locian pual, katanya dengan sikap menghormat Sambutlah ini bentak Tian Te Moong Bentakannya nyaring dan mengandung tenaga hikang sepenuhnya Kemudian tangan kirinya meluncur ke depan dengan cengkeram ke arah muka Tian Li Sedangkan tangan kanan menyusul gerakan pancingan itu menghantam ke arah perutnya Hantaman tangan kanan kini dilakukan dengan iwekeng, tenaga dalam Sepenuhnya sehingga tangan yang terbuka jari-jarinya itu mengeluarkan suara angin menderu Namun, dengan ringan sekali Tian Li mengelak, mula-mula menarik kepalanya ke belakang Lalu memutar tubuh sehingga pukulan lawan ke arah perutnya mengenai tempat kosong Akan tetapi Tian Te Moong sudah menyusulkan serangan berikutnya Dan kini bahkan kedua tangannya menghantam ke arah kepala dari atas bawah Tian Li tidak mundur dia memang ingin menguji tenaganya untuk menghadapi tenaga Moong Maka dia mengangkat kedua tangannya menangkis sambil mendorong dengah tenaga Tian Te Sinkang Tidak dapat dihindarkan lagi dua pah aseng lengan itu bertemu di udara Duk dua tenaga yang dasyat saling bertemu dan akibatnya Tubuh Tian Te Moong agak terpental ke belakang sedangkan kedua kaki Tian Li masuk ke dalam tanah sampai 5 cm Keduanya maklum bahwa tenaga Sinkang mereka seimbang dan hal ini sungguh mengejutkan Tian Te Moong Moong tadi telah mengerahkan seluruh tenaganya dan pemuda itu mampu menahan pukulannya Padahal menurut perhitungannya bahkan Liu Telomo atau bahkan Jeng Chi yang KWI sendiri belum tentu akan mampu menahannya Bagaimana mungkin murid mereka dapat memiliki tenaga yang demikian hebatnya? Tentu saja dia tidak tahu bahwa selain mempunyai dua orang guru itu Tian Li masih digembleng oleh orang yang lebih lihai lagi Yaitu Tan Jeng Kun dan bahkan lebih dari itu Tian Li telah mewarisi ilmu-ilmu yang amat dasyat dari seorang sakti Dan telah makan jamur ular belang yang membenyai tenaga tanda seru yang hebat Kini Tlantai Moong menjadi penasaran sekali dan mulailah dia menyerang pemuda itu dengan ilmu silatnya tangan kosong yang ampuh Iblis Selatan ini memiliki ilmu silat tangan kosong yang berdasarkan im dan yang sehingga terdapat perubahan-perubahan yang saling bertentangan Kadang pukulannya menggeledek, keras mengandung tenaga kasar yang amat kuat Dan tiba-tiba saja pukulannya berubah lembut namun mengandung tenaga lembut yang berbahaya Karena Rina dapat mendatangkan luka dalam tubuh lawan Akan tetapi betapa terkejutnya ketika dia melihat pemuda itu dapat menandinginya Bahkan dalam tenaga shinkeng, pemuda itu pun telah menguasai tenaga kasar dan lemas secara bergantian sehingga dapat melayaninya dengan baik Kalau dia menggui akan tenaga kasar, pemuda itu pun menyambutnya dengan tenaga kasar dan bagaimanapun juga Dia sudah tua dan melawan seorang pemuda, dia tidak dapat mengandalkan tenaga kasar Akan tetapi kalau dia menggunakan tenaga lemas, pemuda itu pun menyambutnya dengan tenaga dalam yang halus namun mengandung kekuatan seperti hawa dan air Tian Li juga tidak berani mengelah terhadap kakek yang sakti ini Dia tahu bahwa balas menyerang menjadi pertahanan yang baik Maka dia pun membalas serangan kakek itu sehingga terjadilah pertandingan yang amat menarik Saling pukul, saling totok, saling cengkeram dan saling menendang Akan tetapi semua serangan, baik dari Moong maupun dari Tian Li dapat dilakan atau ditangkis oleh lawan Mereka sudah bertanding sampai 100 jurus dan belum nampak tanda-tanda siapa yang lebih unggul Sementara itu, soal usia merupakan kenyataan yang tak dapat dilakan lagi Tian Te Moong mulai merasa lelah dan kalau pertandingan tangan kosong itu dilanjutkan Dia akan kalah, bukan kalah karena ilmu silat, melainkan kalah karena kehabisan nafas Sehingga nampak dua sinar berkelebat dan kakek itu telah mencabut sepasang pedangnya Akan tetapi agaknya dia masih menjaga nama besarnya sebagai seorang datuk Maka dia tidak segera menyerang, melainkan berdiri tegak dan berkata dengan sikap yang angkuh Orang muda, keluarkan senjata mutantangnya, keringatnya mengucur Tian Li tidak berani memandang rendah lawannya, akan tetapi diam-diam dia girang sekali Kalau dengan tangan kosong, entah berapa lamanya dia harus bertanding karena kakek itu benar-benar merupakan lawan yang amat tangguh Kalau bersenjata, lain lagi karena dia dapat mengandalkan Jit Goat Kiam Sud Maka dia pun segera menurunkan buntalan pakaiannya yang sejak tadi menempel di punggungnya, lalu mengambil pedangnya Ketika dia menghunus pedang itu nampak sinar berkilat menyilaukan matu dan pedang Jit Goat Seng Kiam telah berada di tangan kanannya Sedangkan sarung pedang berada di tangan kirinya Sarung pedang itu pun terbuat dari baja murni yang tipis namun kuat, sehingga dapat pula dipergunakan sebagai perisai untuk mengimbangi pedang lawan Loh Kiam Pual, aku sudah siap kata, Tian Li Li Qin melihat betapa kakek itu agak terengah dan muka serta lehernya basah oleh keringat, sedangkan Tian Li masih nampak biasa Hal ini membuatnya semakin kagum Tadi ketika melihat jalannya perkelahian, darah ini sudah kagum sekali kepada Tian Li Kini melihat betapa jelas kakek itu kewalahan, ia girang bukan main dan ia tidak lupa mengejek Moong, hati-hati engkau Sebentar lagi, kalau tidak lehermu yang putus, tentu napasmu Aku berani bertaruh Tian Te Moong tidak mempedulikan ejekan gadis itu Dia cukup kaget melihat pedang di tangan Tian Li Biarpun dia tidak mengenal pedang itu, akan tetapi sebagai seorang ahli dia mengenal pedang pusaka yang ampuh Sepasang pedangnya sendiri juga terbuat dari bahan baja yang murni, amat tajam dan juga kuat Akan tetapi dia mengerti bahwa pedang yang berada di tangan pemuda itu lebih ampuh lagi Jilid 15 Tian Li, lihat serangan kumentaknya dan cepat sekali kedua pedangnya meluncur ke depan Tian Li memutar pedangnya menangkis dan sekaligus dia menangkis kedua pedang itu Terang Terang gak nampak bunga api berpijar dan kakek itu surut ke belakang untuk melihat keadaan sepasang pedangnya Biarpun tadi dia merasakan kedua tangannya tergetar hebat, namun dia merasa lega melihat sepasang pedangnya tidak menjadi rusak Maka dia pun memutar siang kiam, sepasang pedang, itu dengan hebat dan menerjang maju Dua gulungan sinar pedang itu bagaikan ombak samudera bergulung-gelung menerpa ke arah Tian Li Namun pemuda ini tidak menjadi gentar Dengan lincah diandang-gelap dari tamparan pedang yang membabat ke arah lehernya dan menangkis pedang kedua yang menusuk dadanya Kemudian kakinya menendang secepat kilat ke arah tangan yang memegang pedang kanan GKK itu menarik tangannya yang terJJG ancam pendangan dan sekali lagi menusuk JGJkan pedang kiri ke arah lambung Tian Li Terang, pedang itu tertangkis sarung pedang yang dipegang oleh tangan kiri Tian Li Kemudian pemuda itu membalas, memutar pedangnya menyambarnya yang berbagai kan seekor naga di angkasa Lawannya cepat memutar sepasang pedang membentuk perisai untuk melindungi dirinya Bukan main serunya pertandingan ini Bahkan Li Cirin sendiri yang sudah memuiki ilmu kepandayan tinggi Menjadi bengong dan terbelala kagum Melatau bahwa kalau ia yang harus melawan kakek itu Ia tidak akan mampu bertahan sampai 30 jurus Akan tetapi Tian Li bukan saja mampu mengimbangi kakek itu Bahkan kini gulungan sinar pedang yang berkilat-kilat dari pemuda itu mulai mendesak Gulungan sinar pedang itu mulai melebar dan meluas Sedangkan dua gulungan sinar pedang moong makin menyempit Biarpun Li Cirin tidak dapat mengikuti pertandingan itu dengan pandang matanya Karena terlalu cepat gerakan kedua orang itu Akan tetapi dari gulungan sinar pedang itu Ia dapat mengetahui bahwa Tian Li mulai dapat mendesak lawannya Lo Ciam Pua, maafkan aku tiba-tiba terdengar seruan Tian Li Dan pemuda itu meloncat keluar dari medan pertandingan Li Cin melihat betapa kakek itu telah bermandikan keringatnya sendiri Dan baju di dadanya yang bergambarkan im yang itu telah terobek Tahulah ia bahwa Tian Li tidak mau membunuh atau melukai kakek itu Hanya merobek baju di bagian dadanya Akan tetapi tentu saja cukup menjadi bukti bahwa pemuda itu telah keluar sebagai pemenang Setelah melalui pertandingan pedang yang seru selama seratus jurus lebih Dan agaknya Tian Te Moong juga mengetahui hal ini Dia memandang pemuda itu dengan sinar matu kagum Akan tetapi keangkuhannya melarang dia untuk mengakui kekayahannya Pedang di kedua tangannya digerakkan dan pedang-pedang itu telah lenyap ke dalam sarung pedang Kemudian dia membalikan tubuhnya dan berjalan cepat sekali pergi dari situ Tanpa sepatah pun kata keluar dan mulutnya Tian Li Engkau sungguh hebat Li Cin menghampiri pemuda itu dan memujinya dengan jujur Aku pernah sudah lama tahu bahwa engkau M seorang yang lihai sekali Akan tetapi sungguh tak pernah aku dapat membayangkan engkau akan mampu menandingi seorang di antara empat datuk besar Wah, tingkat kepandaianmu sudah melebih dari tingkat keluruku sendiri Ah, tidak perlu terlalu memujiku, Li Cin Hanya karena kebetulan saja kakek itu mengalah dariku Akan tetapi, bagaimana engkau sampai dapat tiba di tempat ini Aku memang sengaja pergi ke Hang San dan tanpa disengaja bertemu dengan tiga orang jahat itu yang mengeroyoku Moong menolongku membunuh tiga orang ini Akan tetapi ternyata pertolongannya berpamerih Aku hendak dipaksa menjadi muridnya Siapa sudi menjadi murid iblis tua itu Tian Li menghela nafas panjang Agaknya gadis ini sama sekali tidak ingat bahwa gurunya adalah Ang Tok Mo yang dalam hal kekejaman belum tentu calah oleh Tian Te Moong Sudahlah, Li Cin Percakapan kita lanjutkan nanti Sekarang lebih dulu harus mengubur jenazah-jenazah itu Li Cin mengerutkan alisnya dan ia malah duduk di atas batu Menguburkan jenazah orang-orang jahat itu Untuk apa? Mereka itu hanya orang-orang jahat Seperti binatang-binatang buas Ketika masih hidup mungkin mereka itu melakukan kejahatan Akan tetapi mereka itu tetap manusia dan sekarang mereka adalah jenazah-jenazah manusia yang harus dilormati dan dirawat Aku akan menguburkan mereka akan tetapi Li Cin hanya tersenyutle dan menonton saja ketika Tian Li menggali lubang Kemudian mengubur tiga jenazah itu Setelah selesai barulah Tian J.S.A. Li membersihkan kedua tangannya Sebetulnya engkau ada keperluan apakah datang ke Hang San? Li Cin tanya Tian Li sambil menatap wajah yang cantik jelita itu Sejak tadi Li Cin mengikuti semua perbuatan Tian Li dengan pandang matanya dan kini ia memandang wajah pemuda itu dengan heran Tian Li, apakah selama hidupmu engkau menjadi orang yang begini baik hati? Apakah lamanya engkau tidak pernah mendendam kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadamu Dan mudah saja memaafkan kejahatannya aku bukan orang baik Hanya orang yang ingin memenuhi kewajibanku sebagai seorang manusia Li Cin Dendam kebencian hanya meracuni hati sendiri Sama sekali tidak ada gunanya dan dendam kebencian hanya suatu kebodohan manusia yang akan menyeretnya ke dalam jurang penderitaan Kalau ada orang kau katakan berbuat jahat kepada kita lalu kita membalas kejahatannya itu Lalu apa artinya perbuatan kita membalas dendam itu? Apakah lalu tidak sama saja dengan perbuatannya? Kita membalas kekejaman dengan kekejaman, membalas kejahatan dengan kejahatan, menempatkan diri Kota di tempat yang sama dengan mereka yang kita sebut jahat Tidak, Li Cin, semoga dijauhkan Tuhan aku dari segala bentuk dendam kebencian Engkau memang orang aneh sekali, Tian Li Kalau aku tidak begitu Siapa yang baik kepadaku akan kubalas dengan kebaikan pula Akan tetapi siapa yang jahat kepadaku akan kubalas sesuai dengan kejahatannya Kalau begitu pendapatmu, engkau keliru, Li Cin Engkau akan mengikat dirimu dengan pertalian karma yang tiada akan habisnya Dendam mendendam dan balas membalas Kalau engkau berbuat baik kepada orang lain karena untuk membalas budi Itu bukanlah kebaikan lagi namanya, hanya semacam hutang-pihutang belaka Dan kalau engkau membalas kejahatan dengan kejahatar pula Maka tidak ada bedanya engkau dengan orang yang kau anggap sebagai musuhmu itu Akan tetapi, bukankah engkau sendiri sebagai seorang pendekar menentang kejahatan Berarti engkau membenci penjahat? Tidak, aku tidak membenci penjahat Yang ku tentang hanyalah perbuatannya Yang ku cegah hanyalah kejahatannya Sama sekali aku tidak membenci orangnya Mereka itu juga manusia seperti sekita, Li Cin Hanya ketika mereka melakukan kejahatan, mereka itu sedang sakit Yang sakit itu batinnya Akan tetapi orang sakit dapat saja sembuh, Li Cin Yang ini hari disebut penjahat Mungkin saja besok dia disebut orang baik karena dia telah sembuh dari sakitnya Sebaliknya, yang sehat dapat saja menjadi sakit Yang hari ini disebut orang baik, mungkin saja sewaktu-waktu dia dianggap jahat karena terserang penyakit itu Manusia itu selalu berubah karena itu jangan sekali-kali membenci manusianya Melainkan tentanglah kejahatannya Wah, engkau membelenggungkan aku, Tian Li Sudahlah, kelak engkau akan mengerti sendiri Oh iya, engkau mencari apakah sampai kehangsan ini? Hem, kalau ku ceritakan kepadamu, tentu engkau akan mencelaku dan tidak menyetujui pula Kata Li CLN yang teringat akan kata-kata Tian Li tentang pembalasan dendam tadi Kalau engkau hendak melakukan suatu perbuatan yang tidak benar Tentu saja aku tidak setuju, bahkan akan menghalangimu, Li Chin Engkau seorang gadis yang baik sekali, bahkan memuiki dasar watak yang baik Aku tidak ingin engkau terperosok ke dalam perbuatan yang tidak benar Tiba-tiba Li Chin penuh perhatian dan menatap wajah tampan gagah itu dengan penuh perhaian Tian Li, mengapa engkau demikian memperhatikan keadaan diriku? Mengapa? Mengapa engkau peduli apa yang akan ku lakukan, baik atau jahat?